Intro Permaja, wajar gak sih keputihan? Hal ini yang berulang kali terlintas di fikiranku Karena akhir-akhir ini aku ngalamin keputihan Aku pikir, ah nanti juga ilang sendiri Tapi lama-kelamaan ini jadi salah satu hal yang bikin aku jadi gak percaya diri dan gak nyaman Dan aku nemuin salah satu klinik di Instagram di daerah Jakarta Pusat Yang menangani penyakit kulit dan kelamin Tepatnya ada di klinik utama Pandawa Dan hari ini aku bakal coba kesana untuk konsul Atau mungkin tindakan apabila dibutuhkan Jadi gini dong, aku tuh belakangan ini ngerasa kayak keputihan dan agak gatel Dan itu tuh udah gak nyaman banget dong Sebenernya kalau remaja itu wajar gak sih keputihan? Keputihan pada remaja itu sebenarnya normal ya Yang perlu kita tahu sendiri itu keputihan sebenarnya ada yang normal ya Enggak sih, cuma kalau yang normal itu yang bagaimana Misalkan pada remaja yang sudah akit balik atau menstruasi Biasanya keputihan terjadi itu ada yang sebelum maupun sesudah menstruasi Dan biasanya keputihannya itu tidak berbau Tidak ada keluhan apa-apa lah, tidak gatel Kemudian warnanya juga mungkin seperti cairan jernih ya Nah itu yang disebut normal Untuk keputihan yang abnormal atau gak normal Itu berarti biasanya ada tanda-tanda penyakit ya Yang gak normal itu biasanya ada penyakit Misalkan jamur, bisa juga bakteri, ataupun virus ya Nah kita tahu sendiri untuk bakteri juga ada banyak sih beberapa Mungkin disini saya gak bisa jelasin panjang lebar satu-satu Tapi umumnya misalkan ciri-ciri yang gak normalnya Misalkan keputihan itu namanya juga keputihan ya Jadi biasanya berwarna seperti putih susu atau kekuningan Atau bahkan bisa kehijauan Nah itu biasanya disebabkan oleh bakteri maupun jamur Jadi yang tadi diagnosa aku itu normal atau tidak ya dok? Kemungkinan ya, kemungkinan adanya keputihan Dengan warna yang mungkin seperti putih susu Atau seperti gumpalan keju atau kekuningan Disertai adanya gatel Biasanya mungkin ciri-cirinya lebih mengarah ke arah infeksi jamur Itu jadi pengobatannya gimana dok? Untuk pengobatannya tentu saja Dengan diagnosa pendukungnya yaitu pemeriksaan laboratorium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!